penyampe bandara tadi sampe mambil ke pasar pagi juga guys ngapain? beli mendoan itu ya mendoanya ya keren banget pasar paginya oke, itu buat sarapan kita oke kreatifal, jadi aku tuh udah di bandara dan sekarang tuh jam 4 4 am atau 4 subuh sebelum subuh dini hari tadi dari rumah jam 3 ya memang pesawat kita itu early flight aku sama si Toto gimana-gimana tadi? lo sempat tidur sebelum berangkat? udah, bukan PS terus? 11 jam sama dong jadi hari itu kita mau ke kemana? nanti bakal aku setau deh kemananya dan sekarang itu udara lagi kayak lumayan dingin banget untuk kita berketuriah pokoknya aku tetap berjalan kita menuju ke suatu tempat yang seru oke, jadi aku udah nyampe di tempat checking point dan pagi ini lumayan rame sih kalau bisa lihat antrean itu segini banyaknya kita mau di cek dulu dan bentar lagi kayak sekitar sejam lagi kita bakalan boarding oke, saatnya kita boarding ya guys dan kita itu mau menuju ke Chicago perjalanan kita itu sekitar 2 jam so I'll see you in the next 2 hours jadi ini aku baru banget bangun tadi selama kayak hampir 2 jam itu tidur dalam pesawat dan pas buka jendela ngelihat view yang seindah ini guys ini adalah beberapa saat sebelum kita landing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan guys lihat deh ternyata Chicago itu emang lagi bersalju hmm pasti dingin banget kan ya oke, great people akhirnya aku udah nyampe di Chicago dan setelah kayak flight selama 2 jam akhirnya kita nyampe hal pertama ngopi dulu dan ini lagi nunggu temen kita lagi breakfast dulu disini oke, jadi aku udah ketemu temen aku yang aku tunggu ini lu terbang dari mana? dari Texas, Dallas itu di berapa jam? 2 jam setengah 2 jam setengah kalau aku serta 2 jam dan sekarang kita lagi mau ke downtown city-nya Chicago kita lagi nungguin train see ya di sana kan kita lagi mau jalan nih lu ngapain bawa selimut setebal-tebalnya loh kemah bawa selimut jalan-jalan bawa selimut dan selimutnya tuh bukan main-main tebal shal si shal tapi gak selimut juga kali selimut dia bukan shal ini bukan shal, selimut orang kampung orang kelaten di Amerika oke jadi kita harus beli tiket dulu disini cobalah let's find kayak full day kali ya 1 day 10 dolar kita ambil yang 2 day deh karena kita mau jalan-jalan seharian kan ini beli berapa kali? 10 dolar oke alright we got a ticket namanya Ventra oke oke jadi kita bakal naik blue line kalau kita mau ke downtown kita akan mau ke millennium park dulu deh pertamanya jadi kereta di Chicago ini lumayan agak tua ya bisa dibilang sepertinya keretanya sih agak-agak klasik gitu gak sih gimana pak kedinginan ya dingin banget dingin banget oke oke jadi kita mau lihat tadi ada di book train momennya kita datang kalau biar hari warnanya sekarang emak pemeninan dan tadi yang tiketnya itu cuma 5 dolar dan itu satu hari tiket mungkin kita bisa naik berapa kali pun ini dengan tiket itu dan akhirnya setelah naik kereta kita akhirnya nyampe disini dingin banget sumpah jadi kita bakal jalan untuk menuju ke millennium parknya dingin gak? kamu udah biasa kayak gini ya dinginan di Minnesota masa sih? how you feel? I love it dingin gak sih? membeku tapi tempatnya asik ya kayak ada vibe-vibesnya New York gitu gak sih? hmmm 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 Terima kasih.